nah ketika anda sudah tahu tentang servomekanism yang seperti itu maka ciptakanlah kesuksesan walaupun sangat-sangat kecil ya ciptakan contohnya begini contoh lain misalkan ini saya contoh dalam dunia percintaan ya kalau seorang jumlu dia terlalu mengejar katakanlah ini cowok ya mengejar cewek dia harus sesuai dengan karakternya dia harus sesuai dengan impiannya yang harus cantik anaknya bupati misalkan oke itu impian yang tinggi dan impian itu bagus ya tetapi kalau itu sekali anda gagal disitu kalau sukses bagus terbentuk servomekanisme yang sukses sehingga anda akan tambah melejit lagi mungkin bisa pacaran sama anaknya presiden anaknya menteri setelah itu ya karena kepedanya tambah muncul ya tapi sekali anda gagal anda mati disitu anda tidak akan berani mendekati wanita lagi anda tidak akan berani untuk karena servomekanisme di dalam diri anda sudah terjadi autopilot sudah terjadi otomatis bahwa anda ini orang gagal sehingga mau nembak anaknya siapa misalkan orang jelek pun anda nggak akan bisa karena anda sudah terbentuk itu program itu sudah jadi nah seperti itu ya kekuatan pikiran itu luar biasa sebetulnya maka kita harus bisa mensiasati dan menggunakannya secara produktif kalau tidak akan merusak nah servomekanisme kekesuksesan ini harus dibangun makanya ketika ingin mendekati tidak masalah aja ibarat dunia percintaan tidak masalah siapa yang yang anda dekati siapa yang anda dekati tuh entah jelek atau cantik itu enggak masalah orang kaya atau orang misu enggak masalah yang penting tuh anda sukses dulu nah untuk mencapai kesuksesan ini maka anda harus benar-benar mendekati seseorang yang diri anda itu sangat yakin bahkan 1000% yakin ketika si ini saya tembak itu sepasti diterima saya ini jadi kuncinya itu bukan bukan targetnya ya tapi kuncinya jelas suksesnya itu sebetulnya tidak masalah targetnya mungkin orang jelek enggak masalah orang miskin enggak masalah yang penting tuh sukses dulu ya dari kecil itu sukses dulu kalau anda merasa bahwa nembak anaknya bupati itu terlalu tinggi dan itu masih spekulasi ya masih spekulasi antara ia dan tidak maka mending anda turunkan impian anda ke yang anda bisa memastikan bahwa anda akan sukses gitu jadi seperti itu harus pasti sukses disitu karena dari satu kesuksesan nembak itu itu akan memunculkan sebuah servo mekanisme tersendiri di dalam diri anda bahwa anda orang sukses ya makanya Tuhan sesuai dengan persepsi hambanya maka persepsi ini harus dibangun di dalam diri anda bahwa anda adalah orang sukses jangan sampai muncul persepsi anda orang gagal karena itu akan diiakan dikun oleh Tuhan nah supaya dikun oleh Tuhan sukses maka anda harus mempunyai persepsi sukses di dalam diri anda agar terjadi pola sukses itu di dalam diri anda jadi mulailah dari kesuksesan walaupun itu kecil yang penting sukses dulu enggak masalah targetnya itu enggak masalah yang penting sukses dari sukses A kemudian nembak ke B ke C ke D akhirnya anaknya bupati kena akhirnya anaknya pejabat menteri dan sebaginya kamu bisa sukses gitu loh karena kesuksesan itu sudah mengakar di dalam diri anda A sudah terbangun di dalam diri anda bahwa anda ini orang sukses enggak peduli apakah anda itu orangnya jelek enggak peduli apakah anda orangnya itu hitam enggak peduli apakah orangnya itu mungkin itu kurus dan sebagian enggak peduli sejelek anda sejelek jelek anda senaif naif anda ketika servomekanisme sukses dalam hal percintaan kegagalan ini sudah masuk di dalam diri anda enggak peduli enggak peduli dengan bentuk ya enggak peduli dengan bentuk anda akan tetap tetap akan sukses dan misalkan anda gagal nah kalau servomekanisme ini sudah terjadi misalkannya anda gagal kegagalan itu tidak akan berarti untuk anda anda akan masih masih punya persepsi bahwa anda ini orang sukses anda ini orang yang berhasil dalam hal percintaan walaupun ditolak beberapa kali misalkan itu tidak akan berarti di dalam diri anda karena anda masih yakin anda masih percaya bahwa anda adalah orang sukses sehingga tidak akan memengahrui servomekanisme anda yang sudah jadi tadi tetap anda adalah orang sukses seperti itu sama dalam dunia bisnis walaupun anda gagal itu tidak akan berarti misalkan kalau anda sudah terbentuk servonya tetapi kalau servomekanisme ini awalnya sudah terbentuk gagal sekalipun anda sukses anda anda seperti tidak akan percaya bahwa anda ini sukses gitu anda masih yakin bahwa anda orang gagal sehingga itu akan menurunkan kesuksesan anda lagi jadi mungkin bangkrut atau gagal lagi seperti itu jadi itu ya ciptakanlah kesuksesan walaupun sangat-sangat kecil dan diawali dari hal kecil jangan terlalu ngoyo jangan terlalu mengawang terlalu tinggi tetapi agaknya anda gagal maka anda harus merubah mindset anda anda harus merubah dengan pola pikir anda supaya servomekanisme itu terpasang di dalam chip pikiran bawah sadar anda karena servomekanisme itu seperti chip chip itu dipasang chip sukses dipasang di dalam diri anda misalkan jelup gitu ya anda akan seperti robot pikiran bawah sadar itu sesuai dengan chip yang dipasang itu sukses ya menjadikan sukses seperti rudal akan mencari kesuksesan kalau chipnya chip gagal maka seperti robot juga akan mencari kegagalan-kegagalan makanya yang penting adalah chip anda itu chip sukses atau chip kaya eh chip gagal gitu chip kaya atau chip miskin disitu jadi tidak tidak ada hubungannya sama kerja keras ya tidak ada hubungannya sama kerja keras ini soal chip soal mindset soal apa ya soal ibarat robot manusia itu seperti robot apa yang tertanam disitu chip apa yang disitu program apa yang ada disitu seperti HP programnya apa nah disitulah dia bekerja sesuai programnya kalau program makanya program ini harus anda sadari sejak dini nah isi-kisinya untuk bisa mempraktekan servo mekanisme sukses adalah seperti yang saya bicarakan tadi ya jadi ciptakanlah kesuksesan walaupun kecil maka ketika anda bisa seperti itu terbentuklah servo mekanisme sukses di dalam diri anda dan akhirnya anda bisnis apapun akan jadi sukses bisnis apapun akan seperti gampang seperti itu ya kira-kira seperti keajaiban kira-kira seperti itu ya